Hai budaya adatnya kita ambil kan Oh iya ini budaya adat ini adalah apa sih ini ya Pak oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita berada di Kofi Sajati dimana disini adalah salah satu tempat wisata yang berada di Kecamatan Wanarja tepatnya di desa Tambak Sari pas kebetulan sekarang pagi ini ada saran ya itu pas ke apa namanya tuh sedekah pukat itu seperti di awan ini bro ini rasanya ada perhubungan dari kemas tabung binas ya ini bukannya identik suara seruling sungai kalau disini itu yang namanya ritual ataupun apa namanya ya kebiasaan sedekah-sedekah itu sering ya disini ataupun yang satu tahun pakai ada anak ya penduduk sini itu mempercayai dengan sedekah-sedekah kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan itu pasti walaupun dengan berbedaannya ataupun cara kita bersedekahnya kan ada caranya masing-masing ini adalah teman saya Mas Amin kita sudah di lokasi lagi dari dinas datang ini event tepatnya lebih ke Rebo Pekasan eh Rebo Pekasan kayak gitu jadi setiap Rebo Pekasan kita ada event di sini terus nanti dari dinas juga datang ke sini lagi dari bala desa lagi menuju ke lokasi nanti kita ramai-ramai disini bareng-bareng dengan sedekah ketukatnya bentar kita mau ngopi dulu ya siap oke ya udah dalam kawan dari Mister Amin ataupun Mas Amin terkenal ya dengan kalau saya menyebutnya itu ini juga begini sangat ramai itu ini adalah apa sih ini ya Pak kenapa di dinamakan dengan apa ini ini sebelumnya mungkin ada ada usungan ada usungan saat di di sampingnya doa satu kepercayaan dengan membakar bentuknya wangian merupakan salah sambutan satu kepada malaikat Oh berarti ini sampai habis atau gimana itu mengikuti itu aja kalau itu udah selesai berarti dimatih iya ini adalah ya sesekahnya gitu ya ada telurnya juga terus juga ada nasi seperti itu ya tapi mau diambil gambarnya nggak apa-apa jadi ini menanyakan soal ya ini ya terus pertama yang menanyakan kenapa ada diadakannya sedekah ketukat oh bisa-bisa-bisa di sana di bawah ya bisa-bisa yang lebih enak kayak gitu oke guys jadi sekarang kita akan menanyakan langsung ya kemudian pada kuncinya terkait dengan ya kenapa sih ada sedekah seperti ini gimana Pak di sini ya supaya enak kedengarannya gitu iya jauh ini kan sebelumnya ya saya mohon maaf terus saya minta izin karena ya saya itu ada di dunia sosmed kaya YouTube seperti itu terus kebetulan saya diajak sama Mas Amin terus katanya di sini ada acara sedekah ketukat terus nanti juga ada dinas yang datang ke sini terus kami kan katanya sih disuruh ikut ya anggota dari aircraft ataupun ekonomi kreatif gitu terus kebetulan ya Pak banget lagi ada acara seperti ini terus ya saya pengen tahu kenapa diadakan ya sedekah ketukat seperti itu karena di ya khususnya di daerah saya Jawa tanya kan orang-orang salibu itu tidak ada ya sebelumnya saya minta maaf kalau dalam wawancara ini terutama dalam bagi simbari yang paling dalam dan sangat pribadi tidak atau kurang berkenaan dia atau kan ada yang melingung sekalipun menyinggung menyinggung atas kalau keyakinan itu kan pribadinya masing-masing iya betul 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 untuk yang namanya sedekah itu memang sangat bagus tergantung kita mau mengaplikasikannya mau itu seperti apa nah ada pun ketupat ketupat yang digantungkan itu rata-rata ketupat yang seginya lima segi lima ya segi lima dinamakan atau di itu namanya gua selamat gua selamat gua selamat apa lima itu sulutnya lima satu dua 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 empat enggak ya lima di atas oh lima sulutnya di atas gak fokus lagi iya lima boleh ambil siapa iya nanti lima itu kata orang tua dulu kalau mahad atau kita ikut ke arah yang lima itu pasti keselamatan iya sih sebab sedekah bubar itu menuju keselamatan ada keselamatan ada sila ada lima-lima iya semuanya lima kumpah selamat itu gampang cara bikinnya caranya jangan dilipat di cangret kata orang dulu cangret itu adalah pengikat pengikat keselamatan yang gampang begitu jadi itu intinya memohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat mudah-mudahan tinggal untuk acara seperti ini itu diadakan itu satu tahun sekali atau satu bulan atau tiga bulan kita kan pengen tahu ini dilaksanakan setiap bulan safar setiap bulan berarti satu tahun sekali ya safar berarti safar itu kan perjalanan perjalanan kalau safar itu tidak jadi tiap bulan safar bulan perjalanan dilaksanakan setiap lepoh wakasat lepoh hari rabu terkait bulan safar makanya bulan bulan hijriah mungkin ya cukup bewa kayak gitu terima kasih atas lagunya yang ini sangat bermanfaat bagi saya kutusnya selaku konten youtuber kayak gitu semoga ya untuk acara ini jangan sampai ya punah seperti itu kan sama saja dengan ini adalah melestarikan ya kesenian masa budaya gitu ya identik biar ada ciri khas seperti itu mungkin cukup ya pak maaf makasih banget maaf peganggila ya ya acara su mungkin sudah sebentar lagi akan dimulai sudah berkumpul semua termasuk dinas jadi Kabupaten dan ataupun Kecamatan sudah datang dan inilah suasana di Desa Tambak Sari Sun Tamlik Kecamatan Wanarja di selamat yang 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 mungkin mungkin sepatasnya gitu adil mahasiswa muslimin rahimah pertanyaan ayah naon dihidu terjadi inal resan narkoboh kasan tanya hokin kurang sadaya dihidu mahasiswa 920 ribu pirang-pirang balai ayah nubisemak a'abamul bala naon a'abamul bala a'abamul bala a'abamul bala nubisemak a'abamul bala a'abamul bala nubisemak a'abamul bala nubisemak ibu 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 bicara sudah sebentar lagi dimulai karena penyambutan-penyambutan sudah semuanya tapi sekarang kondisinya grimis yaitu grimis rapat ini mungkin di kamera tidak terlihat aslinya saya mau menerbakan drone tapi karena cuaca seperti ini ya tidak besar apologized ya ini tak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Kalian dari saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, karena satu subscribe, satu komen, satu like dari kalian itu sangat bermanfaat, sangat penting bagi channel saya, agar channel ini bisa terus berkembang. Karena tanpa adanya kalian, kami lah, kami bukanlah apa-apa, walaupun saya bukanlah apa-apa. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.